Sesuai dengan agama yang saudara anut untuk memberi keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Kami mengharapkan, persidangan mengharapkan saudara berkata jujur di dalam persidangan ini. Karena saudara-saudara tadi sudah bersumpah. Saudara di dalam keterangan saudara ini diambil keterangan sekarang ini di luar BAP. Jadi saudara masuk kepada saksi tambahan untuk tiga terdakwa ini. Saudara paham ya? Baik. Saudara memang belum pernah diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa apakah Sahrul atau terdakwa Kasdi atau terdakwa Muhammad Hatta selama ini. Di BAP saja yang mulai? Pernah di BAP. Untuk kasus yang mana? Terdakwa Sahrul dalam kasus TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah ini sekarang yang kami periksa saudara bukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah menjadi saksi. Tapi Tindak Pidana Gratifikasi dan ada hubungannya dengan swap. Pemerasan. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan. Baik ya, supaya saudara paham, supaya terarah persidangan kita ini ya. Baik. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara anggota DPR Partai Nasdem ya. Ada jabatan saudara di Partai Nasdem, jabatan saudara sebagai apa? Bendara umum. Bendara umum Partai Nasdem sejak tahun, saudara bendara umum sejak tahun 2019 yang mulai. 2019 sampai? 2024, sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara masih menjabat sebagai bendara umum. Bendara umum Partai Nasdem. Baik ya. Tugas pokok saudara, yang pertanyaan-pertanyaan ringan dulu ya. Tugas pokok saudara di bendara umum bagaimana? Tumpoksi saudara. Umum, secara umum ya. Secara umum mengelola keuangan partai yang mulai. Mengelola keuangan Partai Nasdem. Siap yang mulai. Mengelola keuangan Partai Nasdem. Tentunya kan, masalah uang itu kan pasti uang masuk dan uang keluar. Kan gitu. Siap yang mulai. Baik. Selain saudara menjadi bendara umum partai, apakah saudara punya wakil bendara? Ada staff yang mulai. Ada staff. Wakil yang, wakil ada dua yang mulai. Wakil bendara umum dua. Dua. Dan staff accounting. Dan staff accounting. Siap yang mulai. Itu ada ruangannya mereka ya. Ada yang mulai. Di kantor. Di kantor DPP Partai di Menteng yang mulai. Menteng. DPP Partai Nasdem. Apa yang namanya itu? Nasdem Tower. Nasdem Tower. Yang dikenal dengan Nasdem Tower. Nasdem Tower. Itu ya. Jadi ada ruang khusus itu ya. Ada wakil bendara umum dua orang. Dan staff accounting. Staff accounting. Baik. Sudara sebagai bendara tentunya kan, seperti yang saya bilang apa, apa tadi ada uang masuk keluar. Tentunya ada pembukuan kan. Ada pembukuan secara resmi, penerimaan dari kegiatan, ada yang mulai. Ada. Tapi tidak secara teknis yang mulai. Bentar, bentar ya. Ini kan sudah ini kan organisasi resmi ya, partai resmi maksudnya gitu kan, partai resmi terdaftar di KPU. Ya kan tentunya pengeluaran dan dari partai, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran partai kan pasti terekam semua di situ kan. Yang maksud saya begini, Sudara punya buku khusus untuk pemasukan dan pengeluaran. Ada enggak? Ada yang mulia. Ada yang kelola tadi, yang sudah bilang tadi, akunting. Ada yang mulia, itu staff accounting yang mulia, yang tahu. Apakah salah satunya Sudara Saksi Yuli yang kemarin sudah diperiksa? Benar yang mulia. Apa? Kalau Saksi Yuli itu apa jabatannya? Staff accounting yang mulia. Staff accounting. Baik. Kemarin sudah diperiksa dia. Di kantor di lantai dua, kalau enggak salah. Iya yang mulia. Lantai dua ya. Betul ya. Orang Nasdam. Baik. Itulah kalau ada apa namanya, uang yang masuk atau kalau umpama ada sumbangan-sumbangan. Ya. Apakah itu dari anggota partai? Ya. Anggota partai atau dari badan hukum atau simpatisan partai masuk untuk menyumbang ya. ini karena kita sumbangan. Menyumbang ke partai Nasdam bagaimana mekanismenya? Gini yang mulia. Terkait dengan sumbangan kader partai biasanya tidak ada keharusan yang wajib untuk diberikan oleh kader. Sesuai keikhlasan kader aja. Iya. Yang pertanyaan saya begini. Kalau ada apakah itu dari anggota partai kan tidak dilarang untuk menyumbang. Iya kan? dan ada simpatisan partai yang ikut mau menyumbang. Atau ada dari badan hukum perusahaan ingin menyumbang. Nah itu yang maksud saya. Bukan wajib atau tidak ya. Mekanisme pendaftarannya gimana? Pencatatannya itu yang saya maksudkan. Nah selama ini tidak demikian yang mulia. Karena apakah ada buku khusus? Tidak ada yang mulia. Sumbangan dari kan harus jelas pak sumbangan ke partai itu. Iya kan? Betul yang boleh. Udah undang partai kan menjelaskan seperti itu. Betul yang boleh. Harus jelas. Mumpama sumbangan pribadi atas nama siapa? Berapa? Jelas kan? Dari simpatisan partai. Saya masih simpatisan. Berdasarkan dari program perubahan dari Nasdem saya bersimpati. Saya ingin menyumbang. Kan gitu. Harus jelas pribadi iya kan berapa? Dari badan hukum perusahaan berapa? Kan gitu. Apakah seperti itu mekanismenya? Mekanisme seperti itu dilakukan pada saat biasanya pada pilihan presiden yang mulia. Oh pilek? Pilek dan kalau pilek enggak yang mulia. Yang pilpres yang mulia. Pilpres. Pada saat pendaftaran biasanya seperti itu. Itu resmi ada yang mulia. Ada ya? Ada. Dan pembukannya itu ada? Ada yang mulia. Ada daftar. Ada maksudnya buku khusus untuk itu. Betul yang mulia. Baik. Kalau ada sumbangan-sumbangan begitu yang masuk ke Partai Nasdem yang sudah bilang tercatat tadi oleh bagian akunting itu saudara laporkan ke siapa? Yang pasti kita pendana kepada bendara umum dan laporkan kepada ketua umum partai yang mulia. Baik. Pengurus partai tahu. Betul yang mulia. Pasti tahu ya. Sumbangan-sumbangan yang masuk pasti tahu. Pasti. Secara resmi yang tadi disampaikan terkait dengan pilpres ketua umum mengetahui yang mulia. Ketua umum pasti mengetahui ya. Baik. Apakah ada batasan orang menyumbang ke Partai? Kalau berkegiatan pilihan presiden ada yang mulia? Ada batasan. Ada. Batasan paling ini berapa? Satu miliar yang mulia. Satu miliar ya. Satu miliar. Jadi kalau ada orang yang masuk sumbangan satu miliar itu masih wajar. Maksudnya masih bisa diterima? Karena sesuai peraturan KPU ada yang mulia? Ada bisa diterima ya. Kalau lebih dari satu miliar? Tidak boleh yang mulia. Tidak boleh? Tidak boleh. Jadi wajib melapor ya? Wajib melapor. Jadi batasannya satu miliar. Lebih dari itu tidak bisa. Tidak boleh. Ini untuk kegiatan pilpres. Pilpres yang mulia. Pilpres ya? Pilpres. Yang masuk sumbangan ke Jadi semua orang yang menyumbang itu tercatat tercatat bila mana kegiatan pilpres yang mulia? Apakah itu perurangan yang saya tadi sepertisan atau dari badan hukum? Resmi ya? Resmi ya? Tercatat. Baik. Baik. Sekarang kita masuk ke pokok ya dakwaannya. Baik. Saudara tadi mengatakan mengenal Saudara Saharul Yassin Limpo. Siap. Saudara kenal. Saudara mengenal Saharul Yassin Limpo sejak kapan? Sejak 2018 yang mulia? Sejak tahun 2018 pada saat beliau menjadi anggota partai. Masih menjabat Gubernur Makassar. Gubernur Isolasi Selatan. Saudara sudah mengenal. Sudara mengenal. Apakah pada saat beliau sudah pindah ke Partai Nasdem baru saudara kenal? Atau sebelumnya? Setelah pindah baru kenal yang mulia. Setelah pindah ya? Setelah beliau bergabung di Partai Nasdem di situlah Saudara mengenal. Betul yang mulia. Maksudnya mengenal dan berkomunikasi tentunya. Karena Saudara kan pengurus partai pusat. Betul yang mulia. Baik. Itu sejak beliau menjadi gubernur. Betul yang mulia. Baik ya. Dan menjadi ini sudah menjadi anggota partai resmi ya. Partai Nasdem waktu itu. Baik. Menjadi anggota partai Nasdem dan Saudara sudah mulai berkomunikasi. mengenal dan berkomunikasi. Baik. Dengar cerita. Kemudian pada saat Pak Presiden ya. Pak Jokowi terpilih kedua. Iya kan? Betul. Tahun berapa itu? 2019. Kedua kalinya. Periode kedua. Saudara kan salah satu pendukung. Apa maksudnya? Partai Nasdem ya? Betul yang mulia. Iya. kemudian mengusulkan kan? Menteri-menteri. Betul yang mulia. Baik. Di antaranya akhirnya Saudara mengusulkan. Mengusulkan dari partai Nasdem salah satunya mengusulkan untuk disodorkan ke Pak Presiden untuk menjadi Menteri adalah salah satunya SEL. Betul yang mulia. Dari partai Saudara? Betul yang mulia. SEL saudara usulkan. Selain SEL ada siapa lagi nama yang diusulkan waktu itu? Masih ingat? Pak Joni Plata yang dipenjara yang mulia. Oke. Pak Joni Plata ini dan yang lain tentunya kan? Bu Baya yang mulia. Oh iya. Bu Sipiner Baya. Baik. Atau hanya tiga nama itu kemudian atau ada orang yang lain tapi setelah diseleksi inilah yang terbaikan gitu. Mungkin ada empat tadinya yang mulia. Oke. Baik. Partai sudah memilih tentunya dengan segala anu ya Saudara sudah mempelajari semua trade recordnya. Ya. SEL ya utama ya. Yang kita sedang SEL. Berarti partai dalam hal ini pengurus partai sudah mempelajari segala sudut ya trade recordnya dari saudara SEL. Gitu. Siap yang mulia. Partai berani mengusulkan dia sebagai menteri. Kan gitu. Siap yang mulia. Baik. Ijin yang mulia. Saya bukan ketua umum yang mulia. Tapi kan saudara pengurus partai. Betul ya. Pasti saudara dimintai tangkap apa ya tangkapan saudara atau pendapat saudara sebagaimana ini. Kan saudara punya hak suara juga kan. Siap yang mulia. Kalau untuk menteri ketua umum yang mulia. Oh langsung. Langsung ketua umum yang mulia. Hak prerogatifnya. Langsung. Tidak bisa di ini ya. Bukan kita yang mulia. Sebelum beliau mengusulkan nama ini saudara tidak tahu? Tidak tahu yang boleh. Tidak bocor kemana-mana? Tidak yang boleh. Oh tiba-tiba diusulkan aja gitu? Ya yang boleh. Baik. Jadi itu atas usulan dari ketua partai ya. Tadi itu yang saya bilang tadi kan. Dengan segala sisi sudah dipelajari semua. Trade recordnya beliau sebagai birokrat. Ya kan? Birokrasi karena menjabat dan politisi partai Nasdem. Sudah dipelajari semua diusulkan. Iya kan? Inilah yang partai terbaik lah. Gitu lah ya. Mengutah terbaik partai yang diusulkan dan memang diterima oleh Pak Presiden waktu itu. Betul lah boleh. Jadi Gubernur. Jadi Menteri. Benar kan? Betul lah boleh. Sejak beliau dilantik sebagai Menteri. Ya. Pak SEL ini dilantik sebagai Menteri. Apakah hubungannya dengan partai ya? Masih ada komunikasi enggak dengan Menteri? Partai dan Pementeri setelah masih ada. Pasti, pasti. Tidak dilarang ya? Enggak lah. Tidak dilarang. Tidak. Masalah kalau tidak dilarang. Komunikasinya itu tetap ada. Ada. Partai. Baik. Komunikasi dengan partai masih tetap ada. Itu memang karena tidak dilarang oleh undang-undang. Baik ya. Kemudian singkat cerita saudara. kenal, tadi saudara sudah mengatakan ada wakil bendahara umum. Saudara ada dua. Betul yang boleh. Apakah salah satunya Joyce Betul yang boleh. Siapa? Joyce Triatman. Joyce Triatman. Joyce Triatman. Benar ya? Betul yang boleh. Baik. Itu menjadi staff ahli atau staff khusus? Menteri. Joyce. Ijin yang boleh. Sebenarnya saya enggak tahu dia staff khusus atau staff ahli yang boleh. Tahunya di Pak SEL yang boleh. Oke. Kapan saudara mengetahui kalau wakil bendahara umum saudara itu menjadi staff ahli atau staff khusus menteri? Setelah? Itu enggak tahu yang boleh. Enggak tahu. Maksudnya kan setelah itu saudara tahu. Tahu. Akhirnya tahu. Wakil bendahara benar yang boleh. Tapi dia kerja dengan Pak SEL kapannya saya enggak tahu yang boleh. Pada akhirnya kan saudara tahu. Pada akhirnya tahu yang boleh. Pada akhirnya saudara tahu bahwa dia adalah salah satu tugas di apakah staff ahli atau staff khusus sudah tidak mengerti. Staff khusus ya. Akhirnya saudara mengetahui Joyce Tretman ya. Panggil Joyce. Saksi Joyce kemarin sudah diperiksa. Baik ya. Kemarin sempat keterangan Joyce itu dibanta oleh terdakwa. Joyce, penempatan Joyce ini sepengetahuan saudara apakah usulan dari partai atau dari siapa? Tidak tahu. Sudara tidak tahu. Apakah saudara mengetahui bahwa partai menyodorkan tiga orang kepada menteri untuk dipilih sebagai staff ahli atau staff khusus? Tidak tahu yang mudah. Tidak tahu saudara. Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Yang saudara tahu setelah itu Joyce menjadi staff wakil bendahara. Wakil bendahara sudah menjadi staff ahli dari itu yang saudara tahu ya. Siapa yang mudah. Bagaimana dia jadi, berapa yang disodorkan, siapa yang mengusulkan saudara tidak tahu. Tidak tahu yang mudah. Baik. Baik, saudara tidak tahu. Tapi yang jelas partai tahu bahwa dia ditempatkan di situ. Yang pasti tahu yang mudah. Ketua umum saudara tahu tidak pengurus partai yang mudah. Pasti tahu yang mudah. Tahu ya. Pasti tahu. Iya, karena itu kan staff ahli dia digaji loh 31 juta per bulan. Siap yang mudah. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu saudara kan. Maksudnya supaya saudara tahu. Digaji dan digaji ya uang oleh uang negara. Tentang-tentang begitu. Pasti partai tahu. Baik ya. Kemudian, tadi saudara mengatakan masih ada komunikasi walaupun ini sudah menjadi menteri, ada komunikasi dengan partai. Apakah kalau ada kegiatan partai, ya, Nasdem dalam hal ini. Ini kan sudah mendekati Pilpres dan Pilek waktu itu. Apakah saudara tahu bahwa ada komunikasi partai dengan pementeri? Tidak tahu yang boleh. Secara intens? Tidak tahu yang boleh. Tidak tahu. Sudah tidak mengetahui ya. Setelah dia menjadi menteri kan. Tidak tahu saudara ya. Tidak tahu yang boleh. Kegiatan-kegiatan partai tidak ada komunikasi dengan menteri? Tidak tahu yang boleh. Baik ya. kemudian apakah saudara tahu bahwa ada kegiatan partai Nasdem mengenai apa namanya pendaftaran pencalonan bacalek. Kan ada itu. Saya juga lihat televisi kok itu. Iya. Pendaftaran pencalonan bakal calon legislatif ke KPU. Ada tidak acara itu? Kalau jelasnya saya tidak tahu yang mulia. Tapi prosesnya pada progres untuk pencalonan saya tahu karena saya juga sebagai calon legislatif. Untuk diserahkan ke KPU. KPU. Itu kegiatan itu ya. Kegiatan itu pencalonan itu kan rame. Betul ya. Tapi kan disiarkan di televisi semua. Kami juga tahu calon dari Nasdem ini. Kami kan tahu waktu itu. Karena disiarkan. Apakah ada panitianya? Yang saya tahu ketua panitianya Pak SEL yang mulia. Ada panitianya ya. Dan semengetahuan saudara ketua panitianya adalah Pak SEL. Pak SEL sebagai menteri atau sebagai anggota partai. Tidak dilarang. Tidak dilarang ya. Tidak dilarang ya. Tidak dilarang ya. Yang dilarang itu menggunakan fasilitas. Betul yang mulia. Iya kan. Yang dilarang adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai kan gitu. Betul yang mulia. Itu yang dilarang. Tapi secara pribadi tidak. Tidak apa itu. Jadi beliau sebagai ditunjuk sebagai ketua panitia. Panitia. Tentunya kan ini panitia biasanya kan ada pasti ada anggaran Pak. Betul yang mulia. Iya kan. Kalau masalah anggaran itu pasti ada hubungannya dengan bendahara pasti ketua panitia dan yang lain-lain. Iya kan. Tidak mungkin sudah tidak tahu tidak ada anggaran. Pasti ada anggaran. izin yang mulia menjelaskan terkait dengan sekarang begini anggaran. Siapa yang menyiapkan anggaran itu? Sebenarnya gini yang mulia. Kalau proses di kepartaian biasanya di level bawah itu memberikan laporan kepada tingkatan yang diatasnya. Iya. Nah setelahnya biasanya kalau ada ketua panitia maka staff yang sudah dibentuk itu melaporkan kepada ketua panitia. tidak selalu melalui harus melalui bendahara umum yang mulia. Oh gitu. Jadi karena sudah terbentuk panitia ada ketua umumnya jadi segala apa namanya itu anggaran dan apa yang dibutuhkan untuk kegiatan itu dilaporkan kepada ketua panitia. Gitu ya. Betul. Itulah tanggung jawab ketua panitia. Betul. Apalagi anggota partai kan. Betul kan. Baik. Itu pengetahuan saudara seperti itu. Iya yang mulia. Apakah dibicarakan di internal ya atau di anul lah di Nasdam ya bahwa anggaran ini yang kita siapkan untuk pencalonan ini ya daftar pencalonan itu sekian miliar atau sekian ratus juta. Ada enggak? Di level itu tidak mulia karena sudah punya kepengurusan kepanitiaan maka di pengurusan itu yang dibahas yang mulia. Baik. Apakah sepengetahuan saudara sudah Joyce Tiatman menjadi anggota panitia di situ? Enggak tahu yang mulia. Sudara enggak tahu? Tidak tahu. Jadi saudara enggak tahu ketua panitia? Hanya tahu ketua panitianya. Joyce terlibat enggak, sudah enggak tahu? Tidak tahu yang mulia. Apakah saudara mengetahui? Selanjutnya Joyce ini sebenarnya keterangan saudara tadi melapor ke ketua panitia tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Bahwa anggaran yang kami butuhkan untuk ini 1 miliar. Tidak tahu. Maka ketua umum tahu? Tidak tahu yang mulia. Maksudnya bukan ketua umum, maaf. Ketua panitia. Ketua panitia umum. Tidak tahu yang mulia. Ini biayanya 1 miliar dan dilaporkan ke ketua panitia. Pak, anggaran sekian. Tahu enggak saudara? Tidak tahu saudara. Selanjutnya ya, Mari ditutup. Pak Menteri langsung oke, koordinasi dengan Kasdi Subagiono. Sekjen. Sudah tahu kalau Sekjen di Departemen mengurusi apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Uang. Tapi sudah tahu. Sekjen itu sekretaris pasti ada hubungannya dengan uang semua. Itu Sekjen. Hingga itu Pak Menteri kemarin berdasarkan keterangan Joyce begitu dia melapor langsung koordinasi dengan Sekjen. Kasdi Subagiono. Tahu enggak saudara itu? Tidak tahu ya, Bu. Tidak tahu. Disitulah terjadi tawar-menawar anggaran satu miliar itu. Sudah tahu disetujui berapa? Tidak tahu, Bu. Sudah sudah kembalikan uang itu? Oh, itu yang dikembalikan setelah staff accounting diperiksa KPK dan melaporkan kepada saya. Saya menyampaikan untuk kembalikan segera. Nah, itu ada dihubungannya dengan itu. Yang saya tahu itu, Bu. Sudah tahu jalan ceritanya supaya tahu. Karena saya berani mengatakan ini karena memang sudah terungkap di persidangan semua orang mendengar. Siap. Dan ini live ya. Tidak bisa fakta itu ditutupi. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Ini terbuka untuk umum. Persidangan ini. Siap yang boleh. Baik. Jadi, Sudara sudah tahu ya. Kemudian Kasih Subagiono akhirnya disepakit 850 juta uang itu. Ya. Siap yang boleh. Tahu tidak Sudara bahwa uang 850 juta untuk kegiatan pendaftaran pencalonan bacalek ini dari Kementerian Pertanian. Tidak tahu yang boleh. Tidak tahu. Baik ya. Saya tidak akan lanjut lebih jauh itu karena Sudara tidak tahu. Selanjutnya uang itu mengalir. Sudara tidak tahu berapa kali ya. Apakah Sudara mengetahui bahwa uang itu selanjutnya mengalir ke Sudara Yuli staf Sudara di bagian akunting di Nasdem Tower? Tidak tahu yang boleh. Tiga kali datang. Uang ini besar. dia asis apa namanya staf Sudara. Iya kan? Masa dia tidak melapor ke Sudara Pak kami menerima sumbangan sekian. Siap yang boleh. Ini yang menjelaskan. Biasanya secara non-teknis yang kecil-kecil yang boleh. Dia tidak lapor karena sudah ada kepanitian itu yang boleh. Jadi sifatnya kalau yang bendara umum saya sebagai selaku bendara umum yang boleh. Itu yang besar-besar yang boleh. Kalau yang kecil-kecil non-teknis enggak yang boleh. Bentar ya. Di kepanitian yang tadi yang saya tanyakan ini ketua Pak Yitianya. Apakah ada bendaharanya enggak? Nah itu tidak tahu yang boleh. Sudah tidak tahu. Ini masalahnya diserahkan di Nasdem Tower uang ini. Iya kan? Ke Nasdem Tower. Itu kan kantor DPP Nasdem di situ kan? Iya yang boleh. Masuk ke situ tiga kali. Jumlahnya ini. tapi memang yang diserahkan serat 850 tapi yang masuk ke Nasdem Tower itu 800 juta. Sudah diakui oleh yang penerima dan yang menyerahkan itu dan diakui juga oleh Joyce bahwa 50 juta dia pakai untuk kegiatan yang lain. Seperti itu. Tahu enggak saudara? Tidak. Ada laporan masuk? Tidak. Tidak. Tidak tahu sama sekali ada uang masuk ke partai Nasdem sebanyak itu ya. Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia. Tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia. Tidak tahu. Sekecil apapun namanya sumbangan itu apalagi masuk ke partai ya harus tercatat supaya apa tidak menimbulkan fitnah. Kan gitu. Iya kan? Betul yang mulia. Iya. Apalagi ini masuk 800 juta loh. Masa saudara enggak tahu sebagai ketua bendara umum baik. ini sudah diterima. Dan apakah saudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan Bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu. Pakai digunakan. Tahu enggak? Tidak. Tidak tahu. Apakah pendaftaran pencalonan Bacalek itu jadi dilaksanakan? Jadi. Jadi berhasil. Saya juga nonton televisi itu besar-besaran dari Metro TV. jelas dan saya kenal oh ini calon-calon anggota DPR DPRD dan lain-lain. Ada itu semua. Saya nonton saya tahu berhasil. Siap ya. Apakah saudara tahu salah satunya adalah anggaran 800 juta ini dari Joyce yang melalui Kasih Subagiono? Sudara enggak tahu. Baik. Dan saya juga dengar dari pemerintahan ya. Media masa pemerintahan Sudara setelah diperiksa di penjidik KPK mengembalikan uang. Sudara kembalikan berapa? 860 juta yang mulai. 860 juta 860 juta yang sudara kembalikan 860 juta. Uang yang sudara kembalikan itu apakah kemauan sudara sendiri dari hati sudara sendiri atau saran dari penyidik KPK? Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staff accounting yang namanya Bulena yang mulia. Yuli lain lagi? Oh yang menerima? Sudara mendapat pengaduan itu dan sudara tahu 800 juta itu yang seperti apa saja? Kegiatan apa itu? Tidak tahu Sudara kan harus tahu yang sudah kembalikan uang sudah kembalikan itu harus tahu untuk apa? Maksudnya mengembalikan untuk uang apa nih? 800 juta jelas yang tadi dikirma oleh Joyce ya 60 juta apa nih? 60 juta apa tuh? Jadi yang dilaporkan Lena kepada saya setelah diperiksa oleh KPK itu nilainya 820 juta yang mulia ditambah 40 juta yang ditransfer ke rekening fraksi Partai Nasdem sumbangan bencana alam sumbangan bencana alam 40 juta itu ya? 40 juta kenapa dikembalikan? Kenapa sudah harus kembalikan? Kan berani aja ini kan uang jelas uang resmi ini bukan uang legal iya kan? Ini ilegal uang ini kenapa harus dikembalikan? Jadi karena kami tahu dari pemberitaan uang tersebut adalah uang dari hasil yang tidak tepat maka secara moral sebagai benara umum setelah mendapat laporan dari Bulena saya langsung hari itu juga untuk mengembalikan uang tersebut yang mulia sebetulnya kan dari awal saudara-saudara pikir gitu ya dari awal bahwa ini kan ketua panitanya menteri pertanian jelas itu kan? Saudara sarjana di komisi tiga saya juga kenal saudara komisi tiga pemikiran saudara kan jauh ya kan? beliau ini ketua panitanya menteri melekat itu walaupun anggota partai ya kan? Warta Nasdem jelas tapi kan melekat pribadi dia sebagai menteri dia sudah kemudian diberi tugas untuk jadi panitia ada anggaran lagi kan gitu pasti uang yang digunakan itu gak mungkin uang pribadinya pasti ada terserempet di anggaran kementerian jelas soalnya sudah pikir jauh bukan nanti berpikir setelah kejadian kalau ini gak terungkap ya kasih apakah saudara akan mengembalikan kan gak mungkin karena terungkap saudara kembalikan kan gitu dan sudah dimanfaatkan uang ini masalahnya itu sudah digunakan untuk kepentingan partai ya kan? harus tahu harus sadar itu ya? itu yang saya bilang tadi kan itulah ceritanya tadi setelah lapor Joyce akhirnya kekas di subagiono sekjen sekjen itu urusannya dengan uang kalau yang diberikan adalah uang pribadinya pementeri gak masalah pak karena dia anggota partai ini uang pribadi saya saya kasih gak masalah pasti penjidik KPK gak akan suruh saudara untuk mengembalikan itu dan saudara saya yakin gak akan mengembalikan karena jelas ini adalah uang pribadi bukan uang dari kementerian itu kan buktinya saudara kembalikan karena saudara tahu ini salah kan gitu orang mengembalikan beritahu ini salah ini saya kembalikan kan gitu pak halnya kan begitu secara berpikir kan benar ya saudara kembalikan karena saudara tadi matakan bahwa ini hal yang salah sehingga itu setelah sadar baru saya kembalikan tapi sadarnya sudah terlambat karena kasus ini sudah bergulir iya kan bergulir kalau tidak bergulir dia mandak tidak mungkin sudah kembalikan iya kan dan saudara partai sudah menikmati mendapat keuntungan dari itu menikmati ada manfaat baiklah nanti itu urusannya penyidik bukan urusan saya saya hanya menyampaikan supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu baik ya secara moral saya harus sampaikan bukan mencari kesalahan pak ya tapi hanya apa ya menyampaikan hal yang perlu secara moral saya harus sampaikan baik ya kemudian itu uang 850 juta yang saudara kembalikan 840 sudah saudara jelaskan tadi jelas ya saudara jelaskan dan sebagian besar sudah matakan saudara tidak tahu kemudian ya selanjutnya kegiatan partai Nasdem yang lain masalah pembagian sembako apa saudara juga tidak tahu tidak tahu ini disebarkan ke 43 provinsi pak tidak tahu benar tidak tahu jadi pekerjaan saudara sebagai bendara umum gimana ini kan semua menyangkut anu pak anggaran ini sembako ke 34 provinsi pak masa saudara tidak ada yang datang pak ini gimana ini kan untuk kepentingan partai kenapa saya bilang begitu karena apa apakah saudara tahu bahwa sembako sembako itu di 34 provinsi itu diterima oleh pengurus partai Nasdem tidak tahu yang boleh tidak tahu coba tolong diperlihatkan anunya gambar maksudnya pak bendara umum tahu ini kan kita cerita fakta pak iya tapi kan atribut partai ada di situ maksudnya pak saksi bisa tahu dan lihat faktanya seperti itu bisa pak yang kemarin diperlihatkan diperlihatkan penerimaan 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 itu itu diterima di di munijen yang mulia berdasarkan keterangan Joyce Piatman yang lalu menjelaskan bahwa sumbang itu diterima oleh PIC garnita di 34 provinsi maksudnya atribut partai Nasdem itu melekat semua pak ini 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 telur yang sembako ada enggak dokumentasi cuma ini aja oh iya telur itu pertanyaan saya kemarin kan berdasarkan keterangan Joyce sembako itu disebarkan ke provinsi kan 34 provinsi 200 kotak tau saudara banyak 200 kotak iji menjelaskan mulia terkait dengan yang dilakukan oleh ketua umum garnita saya partai tidak selalu melu perintah dari partai mulia iji menjelaskan tidak ada pernah ketua umum saya menyampaikan perintahnya untuk bagikan sembako bagikan telur tidak ada yang mulia tidak ada jadi saya jelaskan disini iji mulia tidak selalu ketua umum memerintahkan secara lisan atau tulisan kepada saya partai untuk melakukan hal tersebut itu adalah tanggung jawabnya ketua umum saya partai tersebut saya cerita fakta ini pak ya faktanya seperti itu apakah ini kan maksudnya gini apakah saudara mengetahui atau pengurus partai mengetahui gerakan daripada garnita ini untuk memberi sembako ke 34 provinsi itu kan kepentingan partai pak masa pengurus tidak tahu itu kan kalau ada anggota partai yang melakukan kegiatan itu kan apa reward penghargaan untuk mereka bahwa dia punya apa ini kan untuk partai bukan untuk pribadinya itu maksud saya kalau memang ada kejanggalan kan partai mengetahui stop tidak ada gerakan seperti itu kami tidak ada memerintahkan saudara seperti itu kan itu jelas perintahnya jelas saudara tahu tapi saudara diam atau pengurus diam berarti menyetujui kegiatan itu izin yang mulia kami sebagai pengurus partai tidak tahu asal-muasal yang dilakukan oleh saya partai apalagi terkait dengan fasilitas yang diberikan ke 34 provinsi tersebut selama dalam proses kebaikan yang dilakukan oleh ketua umum saya partai dari uang pribadi kita bangga yang mulia izin yang mulia tapi kalau uangnya itu entah dari mana apalagi dari fasilitas negara itu pasti kita larang yang mulia oke saudara apa namanya tidak mengetahui mengenai kegiatan itu tidak mengetahui tapi kan diterima oleh pengurus-pengurus partai di daerah itu memakai atribut partai kalau mereka terima secara pribadi atau diserahkan seperti itu tidak masalah buat saya siap yang mulia tapi karena partai kan membawa nama partai maksudnya itu maksudnya ya kan partai ada manfaat dari ini dan apakah saudara tahu bahwa sumber dana untuk pembagian sembako itu dari mana tidak tahu yang mulia sama mulusnya sama melapor ke Pak Menteri Pementeri koordinasi dengan Kasdi Subagiono sebagai sekjen Kasdi Subagiono mutakan ada dirjen-dirjen yang lain yang mempidangi itu itulah pemberdanya sampai berhasil tidak tahu ya saudara 200 kotak tidak tahu kemudian tadi ada telur saudara juga tidak tahu tapi kalau telur itu satu ton saya tidak tahu berapa butir kalau satu ton itu tapi itu di beberapa provinsi sesuai kebutuhan provinsi saudara juga tidak tahu yang terima tadi kan saudara lihat sendiri atribut partai Nasdem banyak orang Nasdem izin yang mulia terkait penerimaan pasti partai di daerah karena membawa nama partai Nasdem jadi mereka terima saja yang mulia jadi dia tidak tahu asal-usulnya yang mulia orang terima sumbangan kan gitu Pak enak saja mungkin orang datang sumbangan kemudian ditanya ini uang dari mana tidak mungkin Pak pasti diterima pasti diterima apalagi untuk sumbangan ini kan sumbangan kemanusiaan untuk masyarakat apalagi baru selesai pandemi ya kan covid orang terima sumbangan itu bersyukur benar dan partai Nasdem membuka itu memberi itu kan nilai plus untuk partai kan gitu itu yang saya bilang tadi kepentingan partai ada manfaat yang saudara dapati partai saudara dengan kegiatan ini ya kan itu benar ya tadi sudah dan sudah dimenangkan juga oleh Joyce telur yang terakhir apakah saudara mengetahui ada sumbangan hewan kurban pada saat mendekati ini tahun 2023 mendekati Idul Adha lebih gak tahu lagi yang boleh lebih gak tahu lagi 34 provinsi satu provinsi satu hewan kurban tahu gak saudara tidak tahu ya tidak tahu ya tidak tahu sumber danya dari mana saudara tidak tahu tapi diterima oleh pengurus partai Nasdem di daerah siap ya dia hanya menerima apakah biasanya kan kalau ada begitu kan ketua partai DPD ya pengurus DPD di daerah kan memberi laporan bahwa kami sudah menerima ini adakah laporan seperti itu tidak ada baik itu kan untuk kurban untuk kemanusiaan didikmati oleh masyarakat yang masyarakat kurang mampu kan gitu itu pahala yang luar biasa besarnya iya kan ini kan mendekati Idul Adha juga kan ini saudara kan pasti banyak memberi sumbangan hewan kurban kan siap ya jelas tapi uang pribadi yang boleh iya itulah saya tidak tanya uang dari mana pasti pribadi saudara siap ya itu sudah masalah kalau uang pribadi tidak ada masalah yang jadi kita memasalahkan sekarang karena sumber dananya itu setelah kita pemeriksaan sidang ini berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti itu bukan menuduh orang tapi keterangan mereka seperti itu yang kami lagi pelajari sekarang ini bahwa itu anggaranya itu dari kementerian pertanian semua iya kan jadi itu yang kami ingin gali dari saudara saudara gak tau juga itu sampai sekarang sampai sekarang tapi kan sudah tahu dari pemberitaan pemberitaan iya yang mulia tapi saya tidak tahu terlalu detail yang mulia apakah saudara pernah gak dirabatkan setelah beliau jadi tersangka dan sudah ini kan viral Pak di mana-mana kan nama nama baik Nasrim terbawa kemana-mana apakah pernah ada dipanggil oleh ketua partai dan membicarakan masalah ini siap yang mulia ketua umum sudah capek yang mulia sudah capek capek ya capek melihat beritanya yang mulia masalahnya ini kan uang negara apakah ada keinginan dari partai untuk mengembalikan ini karena ini kepentingan partai selain dari 860 juta yang yang saudara bayar tadi yang ada tercatat tapi yang lain apakah ada keinginan ini kan keinginan dulu dari niat ini kan uang negara terkait dengan kalau kami tahu jumlahnya seperti sebelumnya uang sumbangan 860 juta itu kemungkinan kalaupun kami tahu kami kembalikan yang mulia masalahnya kami gak tahu yang mulia itu ya kami gak tahu sembako telur sapi dan sapi kurban gak tahu jadi sudah gak punya kewajiban untuk mengembalikan gak gak ada kewajiban karena kami gak tahu yang mulia oke walaupun fakta yang tadi fakta yang ada yang mulia oke cukup ada tambahan saya untuk saksi ini iya silahkan eh saudara saksi siap saudara mengenal tadi Indira Dita tadi kenal oke saudara yang saudara kenal itu sebagai apa sebagai anaknya Pak Sahrol Yasin Limpu selain itu anggota DPR baru juga tahu minggu lalu oke itu kapan saudari Indira itu menjadi anggota DPR pergantian antar waktu karena ada yang meninggal digantikan oleh Pak Ale Butita tahun 2023 bulan bulan ini enggak tahu oke sebelum Indira itu menjadi anggota DPR dua tahun 2020 jadi hanya pada saat penggantian antar waktu saja sebelumnya tidak pernah tidak kenal tahu tapi hanya sebatas lihat saja tidak pernah maksud saya Indira itu menjadi anggota DPR itu hanya karena PAW itu atau sebelumnya sudah pernah belum baru pernah ya PAW aja tahun 2023 oke lalu apakah ada organisasi sayap yang bernama garnita di Nasdem itu ada ya mulia sejak kapan ada sejak berdirinya partai mulia sejak berdirinya partai saudara kedudukannya sayap ada beberapa organisasi sesayap di Nasdem itu banyak yang mulia banyak kalau untuk organisasi garnita itu organisasi perempuan hanya satu-satunya atau ada lain hanya satu-satunya hanya satu-satunya apakah saudara mengenal pengurusnya tidak ketuanya ketuanya yang saya tahu anaknya Pak Sahrul Yassin sejak organisasi itu berdiri sejak enggak Bu Indira baru yang mulia kapan itu Indira tepatnya saya kurang hafal yang mulia jadi Indira itu apakah syarat untuk menjadi anggota atau pengurus garnita itu harus menjadi anggota partai harus berarti Indira itu sudah menjadi anggota partai tapi belum menjadi anggota DPR betul terkait dengan organisasi garnita ini saudara itu selaku pengurus di DPP Nasdem betul apakah ada koordinasi rapat-rapat yang dilakukan DPP terhadap organisasi sayap-sayap Nasdem ada yang mulia tapi tidak selalu setiap waktu hanya pada kepentingan pada saat saya partai rapat bersama dengan ketahum umum rapat dengan ketahum umum di dalam kongres Nasdem itu biasanya organisasi-organisasi itu diundang atau tidak diundang yang mulia lalu apakah ada laporan pertanggungjawab semua organisasi sayap itu di kongres itu tidak ada tidak ada fungsinya garnita itu apa itu hanya sebagian dari saya partai yang mulia saya partai saja saya partai saja lalu apakah saudara tahu bahwa wabendum saudara itu juga pengurus selaku sekjen di garnita tidak tahu yang mulia tidak tahu tidak tahu bagaimana koordinasi garnita itu selaku sayap terhadap koordinasinya dari DPP karena itu adalah satu-satunya organisasi wanita apalagi sepertinya saya didukung dalam perang serta organisasi wanita ini apakah tidak ada laporan ke DPP bagaimana biasanya kalau saya partai ketua umumnya melaporkan itu kepada ketua umum partai ketua umum partai tapi untuk saya partai biasanya dia ya beda-beda di setiap partai yang lain cuman kalau untuk partai NASDM biasanya melaporkan itu secara langsung pada ketua umum lalu terkait dengan wakil bendahara umum saudara bagaimana kondisi hubungan pelaporan antara bendahara umum dengan wakil jarang yang mulia apakah saudari joy selaku wakil bendahara dan juga selaku sekjen dari garnita itu sendiri pernah menceritakan atau terkait dengan kegiatan-kegiatan garnita tidak pernah karena di dalam perkara ini adanya sumbangan-sumbangan itu adalah mengatasnamakan garnita selaku ketua umum garnita saudari indira itulah yang memprakarsai dari cerita choice karena dari informasi atau keterangan choice itu sendiri kegiatan garnita itu sudah dilaporkan ke ketua umum apakah pernah saudara selaku pengurus inti juga dilibatkan dalam artian dalam rapat-rapat kepemurusan itu diperhas mengenai kedudukan garnita tidak pernah yang mulia karena ketua umum saya partai Bu Indira tidak pernah melaporkan kegiatan kepada ketua umum jadi sebagai ketua umum saya partai kemungkinan adalah inisiatif dari yang dilakukan sebagai ketua umum garnita yang mulia tapi ketua umum garnita tidak pernah melaporkan kepada ketua umum karena kegiatan-kegiatan itu choice kemarin selaku sekretaris dari garnita dan juga selaku staff khusus ahli dari Pak Menteri itulah yang menyatakan bahwa ketua umum partai itu mengetahui dan melaporkannya yang mulia izin menjelaskan saya sudah tanya pada ketua umum bahwa ketua umum tidak pernah menerima laporan dari ketua umum saya partai kapan dan tanggal berapa jam berapa ketua umum belum pernah terima jadi menurut saudari kegiatan yang dilakukan oleh garnita tadi memberikan bantuan sembrako dan lain-lain memang mengatasnamakan dan memberikannya ke DP DP yang maslim itu tanpa sepengetahuan partai sendiri betul karena kebetulan ada indira nanti juga tolong ya pak cak saya saya ingin mengkonfirmasikan apakah betul karena indira itu sendiri yang memberikan karena indira itulah yang sebagai ketua itu yang mempunyai ide-ide yang akhirnya diperintahkan oleh jenis dia diperintah oleh indira untuk mengadakan bantuan-bantuan seperti itu dan dia diperintah untuk melaporkan ke SEL ke pak mandri ini disitu kemudian pak mandri diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pak kristi disitulah permasalahannya sebenarnya jadi kebetulan sekali ada indira ya pak ketua ya saya inginkan untuk klarifikasi sekalian bisa tidak saya ingin mengetahuinya kebetulan disini ada penurus inti jadi minta tolong saya ingin tahu sekaligus apakah sebenarnya terjadi itu minta tolong bisa karena ini ada keterkaitan dengan dengan yang tadi baik bisa direspon supaya maksudnya saksi tidak berulang-ulang datang ya mohon kepada petugas untuk menghadirkan saksi atas nama indira tidak titah konfrontir mengenai yang tadi dipertanyakan supaya maksudnya saksi ini tidak bolak-balik datang ke persidangan langsung konfrontir sekarang aja baik ya tolong dihadirkan saksi siap yang mulia sedang dipanggil langsung yang mulia daripada dipanggil lagi supaya jelas Pak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati silakan kedodoh di paling ujung ya ya maaf ya tolong micnya mana petugas Pak Saroni bisa kasih oke baik ya saudara saksi saksi ya saudara saksi kita saudara sengaja dihadirkan khusus untuk konfrontir ya keterangan dari saksi Saroni ya kepada saudara berhubungan ini ada hubungannya dengan jabatan saudara sebagai ketua garnita benar ya, saudara ketua garnita jadi saudara supaya kenapa efisien waktu supaya saudara tidak dipanggil ke persidangan untuk keterangan ini ini langsung konfrontir hari ini silahkan dilanjutkan Haki Manggota oke, saudara saksi garnita saudara saksi sebagai ketua garnita ya ketua dari sejak kapan tahun 2020 2020 dan saudara juga sebagai anggota dari partai Nasdem siap ya langsung ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan garnita ya, tentunya mengatasnamakan Nasdem ya ya, karena adalah itu organisasi sayap ya dari partai Nasdem ya, apa yang telah saudara lakukan atau ya, saudari perintahkan terhadap syajian ataupun orang-orang di sekitar garnita itu terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kementan menjalankan program kementerian pertanian sebagai garnita sebagai penyalur atau distribusi program kementan yang disalurkan untuk masyarakat apakah ada kerjasama kerjasama ya dengan apa melalui apa kerjasama garnita itu kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu merupakan kegiatan yang diprogramkan oleh yang program dari kementerian pertanian kami hanya menyalurkan saja saudara selaku ketua organisasi garnita adalah sayap Nasdem ya partai besar ya apakah diperkenalkan dibebaskan diizinkan melakukan kegiatan seperti itu tarimpa sepengatuan dari DPP kami sayap dari partai Nasdem kami berdiri sendiri yang mulia otonomi sendiri ADRT sendiri dan kami hanya melaporkan seluruh kegiatan kami kepada ketua Dewan Pembina kami garnita malahayati apakah sebelumnya garnita itu meminta ijin ke DPP untuk melakukan kegiatan kita hanya melaporkan adakah ada ijin tidak jadi itu organisasi berdiri sendiri organisasi sayap partai yang afliasinya adalah partai Nasdem tetapi organisasi itu kan di bawah di bawah portal siap yang mulia garnita itu singkatan apa garda wanita wanita terus garnita saja apakah ada garnita Nasdem garda wanita Nasdem garda wanita Nasdem selama ini kegiatan garnita apakah saudara laporkan hanya laporkan apakah sebelum melakukan kegiatan ada ijin dari organisasi ini dari organisasi ini tidak ada tidak ada kami melakukan jadi itu ide ide saudari selaku ketua atau bagaimana itu tanggung jawab dan amanah saya sebagai ketua umum partai garnita malahayati Nasdem kami melakukan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan kementerian pertanian untuk menyalurkan program-program dari kementerian pertanian yang mulia hanya untuk menyalurkan kepada masyarakat oke bagaimana penyakit kerjasama tertulis atau lisan 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 bagaimana kerjasama sebegitu besar itu hanya lisan ya saya sebagai ketua umum yang mulia hanya disampaikan kepada sekretari sekjen garnita bahwa ada program-program dari kementerian pertanian yang bisa dilaksanakan bersama garnita malahayati saudara tahu program-program itu apakah ide saudara atau saudara punya program-program yang dari kementerian itu tahu saudara dapat program-program saudara tadi kemukakan saudara bekerja sama lepas ada program-program kembalikan saudara tahu program-program kementerian itu benar dari sekjen jadi siapa seperti itu Joyce jadi Joyce yang tahu program-program itu bukan saudara yang perintahkan ke Joyce untuk melakukan berkata apa yang saudara katakan perintahkan ke Joyce saya cuma arahkan karena dia bilang izin ada arahan untuk program kementerian berupa ini ini mohon arahan disalurkan kemana karena dari keterangan Joyce adalah Joyce diperintah melaksikan perintah saudari jadi saudari melintahkan ada kegiatan ini untuk Pak Untri tidak Joyce lah yang menemui Pak Untri tidak yang mulia sudah matang di sekjen Garmita baru disampaikan ke saya jadi yang memperli ide-ide program kelihatan itu adalah sekjen sekjen Garmita Malahayat Oke 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 dilanjutkan Taksi masih ada Oke Saudara konfrontasi itu aja karena memang dijawab seperti tadi pengurus partai DPP Pusat tidak mengetahui sudah saudara konfrontir silahkan saudara bisa mendekat tempat nanti dipanggil lagi ya silahkan Iya Untuk tetap untuk saksi Sahroni ya Mohon izin ya mulia bila berkenan karena terkait dan kami juga akan berhubungan kalau saudara saksi Sahroni sehingga tidak bolak-balik masuk dalam ruangan ini yang mulia mohon berkenan kalau memang demikian setuju Oke ini konfrontir ya hanya konfrontir aja ya Oke bukan untuk pemeriksaan khusus ini belum diperiksa konfrontir aja silahkan kepada saksi Sahroni masih terkait saudara pernah mengetahui ada lukisan yang informasi dari saudara Joyce dibayar oleh kerajaan atas saudara Pak Madri dan lukisan itu melalui keterangan saudara Joyce itu dikirim ke kantor Mas Dem sedang lukisan itu sendiri juga seperti apa sendiri juga kalau juga tidak mengetahui tetapi dari informasi itu apakah Pak Jasa ada gambar lukisannya tidak ada yang mulia oke tetapi keterangannya itu seperti itu dari saudara Joyce bahwa Pak Menteri memberi lukisan dan kemudian lukisannya dibayar oleh uang keberuntan dikirim ke kantor Mas Dem apakah saudara mengetahuinya tidak tahu tidak ada baik silahkan penuntut umum ditanyakan yang belum ditanyakan kalau sudah ditanyakan tidak perlu supaya efisien waktu silahkan tidak akan mengulang lagi pertanyaan dari yang